Hai, co-friend. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Sebanyak 800 gram es pada suhu 0 derajat Celcius, disempurkan kuap air panas pada suhu 100 derajat Celcius sebanyak 187 gram. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor kuap air 2 juta 268.000 Joule per kilogram, tentukan suhu campuran itu. Nah, di sini yang diketahui MS, masa es sama dengan 800 gram, maka sama dengan 0,8 kilogram. Kemudian T0, itu suhu ketika es melebur 0 derajat Celcius. Nah, lalu T1, yang merupakan suhu ketika air mendidih 100 derajat Celcius. Nah, di sini T1 juga adalah suhu dari kuap air panas, yaitu 100 derajat Celcius. Nah, kemudian M kuap, masa dari kuap air panas, sama dengan 187 gram. Nah, maka sama dengan 0,187 kilogram. Nah, C air, kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian U, kalor kuap air 2 juta 268.000 Joule per kilogram. Dan yang ditanyakan adalah TC, suhu campurannya. Nah, kemudian kita tambahkan informasi, yaitu untuk LS, yang merupakan kalor lebur S, sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Nah, kita gunakan konsep ases black, yaitu persamaannya, Ki lepas sama dengan Ki terima. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, yang melepas kalor adalah uap air panas, yang suhunya lebih tinggi. Dan yang menerima kalor adalah S, yang suhunya lebih rendah. Nah, maka di sini dituliskan persamaan Ki 3 plus Ki 4 sama dengan Ki 1 plus Ki 2. Nah, Ki 1 adalah kalor yang digunakan untuk meleburkan S menjadi air seluruhnya. Nah, kemudian Ki 2, kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu air hasil peleburan S hingga suhu campurannya. Di sini masa S itu sama dengan masa air ya. Nah, Ki 3 adalah kalor yang digunakan untuk menurunkan suhu air hasil perubahan dari 100 derajat Celcius ke suhu kesetimbangannya. Ki 4 adalah kalor yang digunakan untuk merubah kuap air panas menjadi air pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, maka di sini dengan menggunakan rumus dalam menghitung kalor, dapat kita tuliskan persamanya menjadi dalam burung M kuap dikalikan C air dikalikan delta T. Nah, untuk delta T-nya adalah delta T1. Itu perubahan suhu pada proses Ki 3. Nah, kemudian ditambah M kuap kali U sama dengan M S kali L S ditambah dalam kurung M S kali C air kali delta T2. Delta T2 adalah perubahan suhu pada proses Ki 2. Nah, sehingga di sini kalau kita masukkan nilainya, Nah, maka dalam kurung 0,187 kali 4.200 kali ini dalam kurung T1 min Tc. Nah, kemudian ditambah dalam kurung 0,187 kali 2.268.000 sama dengan dalam kurung 0,8 dikalikan 336.000. Ditambah dalam kurung 0,8 dikalikan 4.200 dikalikan dalam kurung Tc min T0. Nah, sehingga kalau dihitung akan diperolehkan di 785,4 dikalikan dalam kurung 100 min Tc ditambah 424.116. Sama dengan 268.800 ditambah 3.316. Nah, sehingga 3.360 tc ditambah 3.360 tc ditambah 3.360 tc ditambah 785,4. Nah, sehingga kalau kita hitung diperolehkan 4.145,4 tc sama dengan 233.856. Nah, sehingga kalau pada kedua ruas dibagi 4.145,4 tc sama dengan 56,41 derajat celcius. Nah, jadi suhu campurannya adalah 56,41 derajat celcius. Nah, sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.